Kita ke informasi lainnya, putusan Hakim Parlas Nababan terus menuai kontroversi. Ditolaknya gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinilai tidak tepat karena tidak mempertimbangkan kerugian ekosistem. Mahkamah Agung diminta membatalkan putusan Hakim Parlas Nababan yang menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT Bumi Mekar Hijau terkait kebakaran lahan. Pertimbangan Hakim dinilai dangkal karena tidak mempertimbangkan kerugian ekosistem. Kalau ekosistem terganggu, masyarakat terganggu. Ya kita kan tahu sendiri, ada bayi yang sakit, bayi yang meninggal, transportasi terganggu, ada kerugian. Apakah itu bukan kerugian? Harinya Hakim harus mempertimbangkan di situ. Apakah itu dari segi lingkungan? Sebagai langkah preventif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan berbenah. Pengawasan izin pada perusahaan, terutama perusahaan yang sudah dikenakan sanksi, akan diperketat. Selain itu, setiap perusahaan juga diharuskan memiliki tata kelola air yang baik. Kalau ingin baik, ya tentunya dikelola lahan itu dengan baik, ya hutan itu dengan baik. Tetapi kalau itu adalah tidak melakukan, ya harus berhadapan dengan hukum. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelumnya menyatakan siap ajukan banding atas putusan penolakan gugatan perdata terhadap PT Bumi Mekar Hijau di Pengadilan Negeri Palembang. KLHK pun akan melakukan perbaikan materi gugatan. 30 Desember 2015, Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Parlas Nababan, menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Desik Hakim menilai gugatan pemerintah prematur. Aksepsi gugatan kabur, waktu terjadinya kebakaran serta dalil tidak jelas. Justru pihak tergugat yang dianggap mengalami kerugian lebih besar. Aryati Fatmi, Gito Yuda melaporkan untuk NET.